Berkat dan mujijat dibalik kerinduan akan Tuhan. Apa sih yang menyebabkan Daud itu bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena Daud seorang yang rindu untuk dekat dengan Tuhan. Apa berkatnya, apa mujijatnya kalau saudara saya memelihara kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Apa sih pertama, kita akan kenyang, kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Katakan angin. Masmur 3, 4 ayat 11 katakan apa? Singa-singa muda merana telaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, baca ngeras, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Yang kedua adalah, kita akan mendapatkan apa? Urapan, kekuatan, dan kuasa Tuhan. Dalam 2 Tawarik 16 S9 katakan, Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Saudara ku Yesus Kristus, kesulitan, masalah, tekanan hidup semakin besar. Hal ini menyebabkan begitu banyak orang stres, depresi, mengalami gangguan fisik, gangguan metal. Tetapi Alkitab katakan, Tuhan Yesus akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Katakan angin. Berkat yang ketiga adalah, kita akan mendapatkan apa? Wahyu, hikmat, dan apa? Pengertian. Amsal 28 ayat 5 Tetapi, orang yang mencari Tuhan, mengerti segala sesuatu. Sepintar-pintarnya kita dalam hidup, tidak ada satupun diantara kita yang mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Entah satu jam ke depan, atau satu tahun ke depan, Kita semua tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan mengetahuinya. Yang keempat, kita akan mendapatkan apa? Perlindungan. Pemeliharaan. Berkat Tuhan seutuhnya. Katakan angin. Masmur 91 ayat 14-16 Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkan dia. Kenapa dia bisa meluputkan? Karena dia tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Saudaraku, kalau dia berdiri di Omega, dia tahu apa yang harus kita lakukan di Alpha. Kalau dia berdiri di Alpha, dia tahu apa yang akan terjadi di Omega. Bila ia berseru padaku, aku akan apa? Jauh ini bertakut. Hati kita harus melekat. Lalu pertanyaannya sekarang begini. Gimana saya bisa pelihara kerinduan untuk bisa dekat dengan Tuhan Yesus? Ya, saudara-saudara tahu, untuk bisa dekatkan perlu tiga T. T yang pertama apa? T yang kedua tahu. T yang ketiga apa? Terus. Percaya. Karena kedekatan itu perlu lewat apa? kepercayaan. Ingatkan diri kita betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ini bertentangan ini berbalikan dengan dunia. dunia media sosial yang saudara lihat tiap hari adalah dunia yang berkata, kami dijalimi, kami dibenci, banyak orang musuhin kami, banyak orang sudah suka sama kami. itu dunia. Itu dunia. Tapi saya mau, saudara, bangun satu sikap, saya dicintai oleh Tuhan. Kita akan suka dekat dengan Tuhan, kalau kita semakin mengerti, kalau kita semakin merasa, bahwa kita ini berharga loh, di mata Tuhan. Di mata Tuhan aku ini berharga loh. Aku ini dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, untuk bisa dekat sama Tuhan, kita harus ingat dari mana kita berasal. 1 Korintus 1, 26-27, Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih ala untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih ala untuk memalukan apa yang kuat. Saya mau dekat sama Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin serupa kita sama Tuhan. Lemah lembut, berda hati. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.